selamat menikmati ini aku mau share kegiatan aku aku ceritanya mau bersih-bersih ya ini pertama aku itu mau nyuci sapu dan keset aku yang di depan kamar mandi jadi udah kotor banget ya teman-teman ini mulai aku mau cuci-cuci, aku mau sikat-sikat juga sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman semuanya yang sudah nonton video aku yang sudah mengklik video sederhana aku ini semoga kalian semuanya suka ya apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini teman-teman semoga sehat selalu, semoga baik-baik saja dimanapun teman-teman semuanya berada sehat selalu ya, semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya dan bisa berkegiatan kembali seperti sedia kalah, amin amin ya robbal amin aku juga mau mengucapkan terima kasih ya untuk teman-teman yang baru pertama kali klik dan nonton video aku ini ya mungkin video aku nyasar di berenda kalian aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku, aku Uma Sofie ya aku ibu rumah tangga biasa pada umumnya jika kalian suka dengan video aku, kalian boleh tekan like-nya, komen dan share ke teman-teman kalian ke sosial media kalian yang kalian punya sebanyak-banyaknya terima kasih banyak teman-teman nah ini aku mulai sikat-sikat keset aku ya teman-teman ini keset yang ada di depan kamar mandi aku jadi itu udah kotor banget ya dan selalu basah gitu mau aku jemur aja juga sayang aja gitu ya, jadi sekalian aja aku mau sikat-sikat sedikit mumpung hari ini pas aku bikin video itu lagi panas-panasnya panasnya cetar banget gitu ya sampai sore teman-teman dan ada sapu juga ya, aku sikat-sikat sapu aku ini sapu di dalam rumah aku jadi setiap kali sapunya ini kotor itu aku selalu cuci ya teman-teman meskipun gak panas sekalipun karena kalau kotor untuk nyapu itu juga gimana ya gak enak aja gitu ya teman-teman sebenarnya pengen nyuci juga keset-keset yang lain cuman takutnya nanti di rumah gak ada keset yang kering gitu ya teman-teman jadi yaudah aku nyecil aja satu dulu yang aku cuci dan yang aku cuci ini dulu ya kebetulan anak aku bisa diajak kerjasama ya teman-teman ya ini anak aku lagi di kamar dan lagi ngemil sama main-mainan gitu jadi ya kayak gini sesuai dengan situasi dan kondisi kalau aku bikin video kalau misalnya anak aku bisa diajak kerjasama alhamdulillah ya semakin kesini anak aku semakin ngerti tapi ya gak jarang ya kalau misalnya aku minta izin sama anak gitu umah mau kerja dulu ya umah mau beres-beres rumah kadang juga gak dibolehin ya teman-teman cuman kalau moodnya anaknya lagi bagus alhamdulillah juga dibolehin dan dia anteng aja gak ngeriwahin umahnya cuman ya palingan sesekali ngelihatin nengokin umahnya di belakang lagi ngapain kayak gitu kayak tadi ya aku tuh lagi ngobrol sama anak aku ya teman-teman sofia lagi ke belakang ngeliatin aku lagi apa gitu kepo anaknya ya dan ternyata aku lagi sikat-sikat keset anaknya aku kasih pengertian dan dianya balik lagi ke depan untuk main-mainan lagi nah ini tadi ya teman-teman setelah aku nyuci keset aku juga nyuci bagian lantai di ruang cuci aku ini di ruang cuci baju cuci-cuci apa ya mandikin anak juga tempat budu kayak gitu biar lantainya itu gak begitu licin dan udah berkerak juga ya banyak coklat-coklat meskipun kemarin juga udah aku bersihin ya teman-teman ya jadi setelah nyuci itu banyak banget noda-noda kuning gitu ya di lantainya karena semenjak musim hujan ini itu airnya keruh gitu teman-teman kalau misalnya habis hujan beberapa hari yang lalu itu hujan ya disini dan jadinya airnya keruh kalau misalnya gak hujan air itu bening banget disini ya teman-teman karena aku pakainya air sumur ya lalu lanjut ini aku mulai lap-lap juga mesin cuci aku di dalamnya itu ada kain juga ya yang belum aku cuci teman-teman nah ini aku lap-lap juga di bagian dalamnya teman-teman lagi pada ngapain nih terima kasih ya udah nonton video aku sampai detik ini juga semoga kalian bisa ambil manfaat yang baik-baik aja ya dari video aku teman-teman nah itu ya di dalam mesin cuci aku masih ada kain yang belum aku cuci jadi pas aku cuci-cuci keset dan sapu cuci bagian sini itu aku belum nyuci baju ya teman-teman mungkin nanti agak siangan atau sore aku nyuci nya ya jadinya dan dindingnya juga aku cuci ya itu anak aku udah ke belakang lagi liatin Uma lagi apa ya sambil aku aja ngobrol ya teman-teman dan anaknya alhamdulillah masih pengertian kalau teman-teman gimana nih ada jadwal khusus kah untuk cuci-cuci bagian kamar mandi atau di ruang cuci kayak gini kalau aku sih ya gak nentu ya teman-teman ya sesempatnya aja kalau misalnya udah kotor banget itu juga risih juga ya teman-teman ya jadi sebisa mungkin sebelum kotor banget atau sehabis cuci kayak gini itu aku sikat-sikat sedikit aja nah ini aku udah selesai Alhamdulillah tempat cuci nya udah bersih dan apa ya kinclong aja menurut aku ya teman-teman itu aku kasih pot tanaman sansifera biar keliatan manis aja sebenarnya pengen ya di dalam rumah ada tanaman hidup cuman kalau di bagian depan itu suka diambilin tanahnya atau di cuwil-cuwil daunnya tanamannya sama anak gitu lah teman-teman jadi aku gak kasih ya cuman di bagian dalam sini aja itu keranjang baju baju kotor sama ember mandi anak aku sama kursi juga dan ember yang orang tadi aku taruh situ ya teman-teman karena gak ada tempat lain lagi dan memang pertamanya juga awalnya disitu yaudah aku taruh situ aja yang penting rapih aja teman-teman ini ada rak ya untuk aku tempat sabun-sabun dan ada mainan anak aku juga di bawah jadi kelihatannya berserak ya teman-teman awalnya 3 susun cuman 1 susunnya aku ambil ya karena gak muat untuk tempat botol-botol yang di bawah ini kabel mesin cucinya aku kasih lilitan daun artificial biar kelihatan cantik aja dan gak kelihatan kalau itu kabel ya teman-teman ini dia tanaman sansifera aku yang aku taruh di pojokan sini lalu kita menuju ke bagian dapur nah ini ya dapur aku masih berantakan banget tapi aku udah nyuci piring ya teman-teman sebelumnya di pagi harinya cuman belum aku susun ini dia yang aku bilang tadi ini rak susun yang ada di tempat cuci di sebelah mesin cuci tadi ya jadi bawahnya itu botol-botolnya gak muat gitu lah teman-teman kalau ditaruh di bawah paling bawah jadi ya aku ambil aja raknya yang satu jadi cuman 2 susun dan yang satu susunnya aku taruh sini untuk nirisin bagian piring-piring yang selesai dicuci alhamdulillah berguna juga ya teman-teman ya teman-teman yuk yang pada mager yang pada males-malesan gitu ya ayo semangat aku semangatin dari sini siapa tau setelah nonton video aku ini semangat dari aku beberes rumahnya nular ya teman-teman semoga aja karena aku juga kayak gitu biasanya kalau aku lagi mager-mager lagi males nonton video teman sebentar nonton video teman-teman tentang klinik motivation atau apalah ya yang tentang beberes tuh pasti semangatnya nular sama aku ya seringnya semoga teman-teman juga sama kayak aku dan lanjut sebelum aku susun piringnya kerak piring aku ini aku mau lap-lap bagian kompor ya dan ini aku belum masak ya teman-teman aku rencananya masak nanti siangan aja atau menuju sore gitu ya biar suami aku makannya masih anget-anget gitu dan untuk anak aku aku udah masakin tadi paginya ya teman-teman ini video aku ambil di hari Rabu ya sebelum hari libur hari Kamis kemarin kan libur ya teman-teman jadi suami aku di rumah dan aku ambil videonya di hari Rabu pas suami aku masih kerja jadi kompornya gak kotor-kotor banget cuman bagian atasnya dan bawah kompor sedikit aja ini lapnya aku langsung cuci ya teman-teman biar langsung bersih aja gitu dan aku nyucinya tuh kebiasaan ya pakenya itu sabun cuci piring Mama Lemon ini jadi aku tuh boros banget ya karena sering aku pakai untuk nyuci lap-lap kayak gini juga loh teman-teman males aja ngambil sabun yang lain ya yang di depan aja yang di depan mata aja yang diambil ambil gampangnya aja gitu nah udah selesai untuk cuci kainnya aku lap-lap juga bagian wasnavelnya aku siram-siram air ya dan aku mulai mau susun-susun piring ke atas rak piring aku bukan ke dalam ya karena rak piring aku di luar teman-teman aku belum punya lemari untuk rak piring kayak gitu kalau pun punya mau taruh mana gitu ya aku bingung ya mau ditaruh di tempat mana karena kan rumah aku sempit juga gak enak aja kalau penuh dengan barang-barang yang ada aja dimanfaatkan ya teman-teman kalau teman-teman gimana habis nyuci piring ditiriskan dulu atau langsung disusun kerak piring dengan dilap-lap sedikit kayak gitu kalau aku sih seringnya aku tirisin dulu ya nyusunnya nanti-nanti kalau udah agak keringan gitu ya gak jarang juga sih teman-teman kalau misalnya habis nyuci piring langsung aku susun juga ke tempatnya tanpa aku lap dulu gitu ya se maunya aku kalau misalnya pengen cepat terapi ya langsung aku susun gitu ya teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya kalian bosun dengan video aku yang gini-gini aja teman-teman cuma beberes rumah cuma belanja bulanan dan masak-masak belanja untuk belanja mingguan belanja masakan kayak gitu ya memang kegiatan aku kayak gini ya aku belum bisa share kegiatan yang lain video-video yang lain kayak gitu ya nah ini aku lap-lap mejanya ini yang rencananya mau aku makeover aku mau bikin gimana ya suasana yang berbeda aja gitu ya teman-teman aku mau kasih stiker untuk mejanya dan aku juga mau kasih wall sticker wall foam gitu ya untuk dindingnya yang udah dapet izin dari suami tinggal nunggu dan nanya aja nih teman-teman untuk belanja wall sticker dan yang lain-lainnya juga dan sambil nunggu apa ya nunggu suami aku itu loh teman-teman mindahin stop kontaknya untuk kabel-kabelnya biar gak keliatan dimana-mana gitu ya jadi biar kabelnya itu bisa rapih aja lebih rapih nunggu suami aku sempet ya teman-teman kalau udah diganti stop kontaknya udah dipindah baru aku makeovernya dan lanjut itu aku lap-lap mejikom juga terima kasih ya teman-teman udah nonton sampai jumpa di video aku berikutnya lagi ya wassalamualaikum selamat menikmati